Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid tiga. Para hadirin tertawa berkakakan, sedang lengso cekikikan sambil menutup mulutnya dengan sapu tangan. Sesudah gelak tertawa meredah, si tua berkata pula, hoakun susip pet, jiseng hengpian hei hei. Hanya sayang, selama beberapa ratus tahun, tak pernah ada seorang pun dapat memahami seluruh ilmu silat loakun bun yang mempunyai 48 jalan. Di hari ini, siapa yang memiliki kepandayan paling tinggi, dialah yang akan menjadi ciang bunjin kita, pembicaraan si tua disambut dengan sorak-sorai. Tiba-tiba pintu depan digedor keras. Semua orang terkejut. Apa kiai suheng tanya seorang? Beberapa orang lantas membuka pintu dan begitu pintu terbuka, segera menerobos masuk sejumlah serdadu yang membawa obor dan tengloleng. Dengan tangan kanan menceka golok, tangan kiri Ohui memegang tangan lengso dan mereka saling mengawasi sambil tersenyum. Dalam menghadapi bahaya, hati kedua orang muda itu lebih bersatu padu. Tapi di lain saat, si nona menunduk dan paras mukanya berubah duka. Perwira yang memimpin rombongan serdadu itu, segera menanyakan keterangan dari beberapa orang. Begitu mengetahui bahwa orang-orang itu berkumpul untuk memilih ciang bunjin dari si gak hoa kun bun, sikapnya lantas saja berubah hormat. Tapi dengan menggunakan obor dan tengloleng, ia dan tentaranya lantas saja menyului muka setiap orang dan menyelidiki di seputar taman itu. Ohui dan lengso siap sedia. Jika tentara itu menyatroni sampai di belakang gunung-gunungan, tiada lain jalan daripada menyerang. Tiba-tiba, selagi si narobor mendekati gunung-gunungan, orang yang berdiri di atas panggung sudah berkatat pula. Siapa yang ilmu silatnya paling tinggi, dialah yang menjadi ciang bunjin. Hal ini sudah didengar dan disetujui oleh kita semua. Maka itu, para supeh, susiok, suhengte dan suci moai boleh segera naik ke sini untuk memperlihatkan kepandayan yang paling istimewa. Undangan itu disusul dengan melompat naik seorang wanita muda yang mengenakan baju warna dadu. Koin, murid Heng Ciepe, meminta pelajaran dari para supeh, susiok dan saudara-saudara, katanya dengan suara merdu. Melihat ilmu mengentengkan badan nona itu yang sangat bagus, ditambah dengan pakaiannya yang indah dan parasnya yang cantik, para hadirin menyambutnya dengan tepuk tangan dan serakan. Serdadu-serdadu yang tengah menghampiri gunung-gunungan itu jadi kagum bukan main dan habislah kegembiraan mereka untuk melanjutkan pembeledahan. Baru habis si nona memperkenalkan diri, seorang pemuda sudah melompat ke atas. Tio Ho Kliong, murid J.C.P, ingin meminta pelajaran dari Ko Su Chi, katanya seraya memberi hormat. Tio Su Heng tak usah berlaku sungkan, kata nona ko. Ia menekuk sedikit betis kanan, melonjorkan betis kiri, melintangkan telapak tangan kanan dan membengkokkan tangan kiri. Itulah pukulan pertama dari Ho Akun, kat Sitkulahong Si Gak Toan, pukulan menunggang harimau. Tio Ho Kliong mengangkat lututnya dan mengirim pukulan dengan telapak tangannya dalam gerakan san yang tengkie kak toksian, kambing hinggap di dahan pohon, kakinya menggelantung. Mereka lantas saja bertempur dengan hebatnya, dengan masing-masing menggunakan ilmu silat Lo Akun Bun. Sesudah lewat kira-kira 20 jurus, bagaikan kilat, nona ko menyerang dengan pukulan Hui Tau Bong Goat Hang Tian Cie, mernutar kepala melihat rembulan, burung hang membuka sayap, kakinya melompat, tangannya menyambar, sehingga tak ampun lagi, Tio Ho Kliong rubuh ke bawah panggung. Bagus teriak si perwira, sungguh lihai nona itu, di lain saat. Seorang lelaki yang bertubuh kasar sudah melompat ke atas panggung dan sehabis mengucapkan kata-kata merendahkan diri, mereka lantas saja bertempur. Kali ini, ko inlah yang rubuh ke bawah, karena kakinya terpeleset. Sayang. Sayang sungguh serusi perwira. Sesudah nona itu rubuh, Ia tidak mempunyai kegembiraan untuk menonton terus dan sambil mengajak anak buahnya, ia segera meninggalkan gedung itu, untuk menjalankan tugas di tempat lain. Melihat rombongan serdadu sudah berlalu, hati lengsung jadi agak lega. Tapi sesudah beberapa lama, hatinya jadi jengkel dan tidak sabar, karena pertempuran berlangsung terus tak henti-hentinya, yang satu turun, yang lain naik dan begitu seterusnya. Sampai kapan baru mereka berhasil memilih Chiang Bunjin? Ia melirik Ongui yang ternyata sedang memperhatikan jalan pertandingan dengan sepenuh perhatian. Si nona heran dan berkata dalam hatinya, biarpun kepandaian mereka tidak dapat dikatakan rendah, tapi mereka bukan ahli silat kelas satu. Mengapa Toako memperhatikan sampai terlongong-longong ia menyentuh tangan kakaknya dan berbisik, Toako, sekarang sudah lewat lebih dari setengah jam. Kita harus berdaya untuk menolong Mako Unio secepat mungkin. Kalau terlambat, mungkin jiwanya melayang, Ongui hanya menyahut dengan suara hektometer, tapi matanya tetap mengawasi panggung. Beberapa saat kemudian, salah seorang jatuh, disusul dengan naiknya seorang lain yang lantas saja mulai bertanding dengan orang yang menang. Dalam pertandingan itu, meskipun mereka orang sekaung, akan tetapi yang bertempur adalah murid-murid dari partai yang berlainan. Kalah menang mereka mengenakan langsung kepada nama partai masing-masing, sehingga dengan demikian, mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari jalan pertandingan, pentolan-pentolan kelima partai Hoa Kun Bun belum ada yang muncul dan hal itu lebih-lebih menjengkelkan lengso, karena tak dapat diramalkan lagi, sampai kapan pertandingan bisa selesai. Melihat kakaknya memperhatikan pertempuran itu seperti orang kehilangan semangat, si Nona berkata dalam hatinya, hektometer. Toako adalah seorang yang tergila-gila dengan ilmu silat. Begitu lihat orang Paibu, ia melupakan segala apa, sambil menepuk pundak Ong Huy, ia berkata dengan suara perlahan, kita sudah tak mempunyai banyak tempo lagi. Paling benar kita coba keluar dari sini. Menurut pendapatku, sebagai orang-orang gagah dari rimba persilatan, belum tentu mereka mencelakakan kita dengan melaporkan kepada pembesar negeri, Ong Huy menggelengkan kepala. Urusan lain masih tidak apa, tapi dalam urusan yang mengenakan Hoktaiswe, mana bisa mereka tinggal diam saja katanya. Dengan mencelakakan kita, mereka mendapat kesempatan untuk memperoleh pahala. Kalau begitu, untung-untungan di sini saja kita nih yang obati Mako Nio, kata Pula Lengso. Tapi celakanya, di siang hari, bersembunyinya kita di tempat ini pasti diketahui orang, waktu mengucapkan kata-kata itu, nadanya bingung sekali. Dalam keadaan terdersak, Nona Tia yang cerdas dan tenang jadi putus asa. Tapi Ong Huy hanya menyahut dengan hektometer, sedang kedua matanya tetap mengawasi kedua anggota Hoa Kun Bun yang sedang bertanding di atas panggung. Lengso menghela nafas. Jika sebentar Mako Nio tidak dapat ditolong lagi, jangan kasalahkan aku, bisiknya. Mendadak Ong Huy berkata, Baiklah. Walaupun aku belum bisa menangkap seluruhnya, biarlah kita menempuh bahaya dan mencoba-coba, apa tanya si adik yang tidak mengerti maksud kakaknya. Aku ingin merebut kursi Chiang Bun Jin dari si Gak Hoa Kun Bun, jawabnya. Jika, dengan berkah Tuhan, aku berhasil, mereka akan dengar semua perintahku, si Nona jadi girang bukan Ming. Sambil menepuk-nepuk pundak kakaknya beberapa kali, ia berkata, Kau pasti berhasil. Pasti berhasil. Orang-orang itu bukan tandinganmu, Jie Moai, kau tak tahu kesukarannya, kata Ong Huy sambil tersenyum. Yang paling sukar adalah aku mesti berkelahi dengan menggunakan ilmu silat loa kun Bun. Dalam tempo yang begitu pendek, mana aku bisa ingat semua pukulan-pukulan. Menghadapi orang-orang yang berkepandaian rendah masih tak apa. Tapi kalau berhadapan dengan pentolan-pentolannya, topengku pasti akan terlucut karena aku belum biasa menggunakan ilmu silat itu. Selakanya, Jika aku tidak diakui sebagai murid Hoa Kun Bun, biarpun menang, mereka tentu tak sudi mengangkat aku sebagai Chiang Bun Jin, berkata sampai di situ, mau tak mau ia ingat Wan Chieie, yang paham dengan ilmu silat dari berbagai cabang dan partai persilatan. Jika nonawan yang maju, kemungkinan berhasil banyak lebih besar. Mendadak terdengar teriakan aduh. Dan, seorang terpelanting ke bawah panggung. Kurang ajar. Mengapa memukul begitu hebat teriak seorang? Sesudah bertempur, mana ada berat enteng dentak seorang lain? Jika kau mempunyai kepandaian, naiklah beberapa orang di bawah panggung lantas saja bertengkar dengan sengit. Jie Moai, bisik Oui. Kalau tempunya tiba dan aku belum dapat merebut Chiang Bun Jin, kau boleh segera mengobati Ma Kou Nyo di sini, baiklah, kata si adik sambil tersenyum. Orang lain sudah berhasil menjadi Chiang Bun dari 13 partai. Masakah satu saja kau tak mampu merebutnya dengan orang lain? Si nona maksudkan Wan Chieieie. Melihat kakaknya maju ke depan panggung dengan tindakan lebar, hati lengso girang, kagum, bercampur duka. Sebelum Ma Kou Nyo keburu melompat ke atas panggung, seorang lain yang barusan bercepcok sudah mendahului. Kalau tunggu sampai salah satu ada yang kalah, aku kembali menyanyiakan tempo yang berharga dan keadaan Ma Kou Nyo mau jadi seenakin berbahaya, pikirnya. Memikir begitu, lantas saja ia mengejot badan dan selagi tubuhnya masih berada di tengah udara, tangannya sudah menyambar punggung. Orang itu seraya berkata, Suheng tahan dulu. Biar aku yang mencoba lebih dulu. Dalam cengkeramannya itu, Owi menggunakan ilmu Tuakinna Chiuhoat dari keluarga O. Jempolnya menekan jalan darah siok siat hiat, sedang kelingkingnya menotok jalanan darah sintuh hiat, sehingga orang itu tak bisa bergerak lagi. Berbareng dengan hinggapnya di atas panggung, tangannya mengebas dan tubuh orang itu melayang ke bawah dan jatuh duduk, tepat persis di sebuah kursi yang kosong. Kepandaian yang luar biasa itu sudah mengejutkan semua orang, sehingga beberapa antaranya dengan serentak bangun berdiri untuk bisa melihatnya secara lebih tegas. Tapi Owi menggunakan topeng kain kuning, sehingga para hadirin merasa kecewa. Hanya dengan melihat tau changnya yang besar dan hitam jengat, mereka dapat menebak-nebak bahwa jago yang lihai itu bukan seorang tua. Pentolan-pentolan Hoa Kun Bun yang banyak pengalaman jadi semakin heran, karena hampir tak dapat dipercaya bahwa seorang yang berusia muda bisa memiliki luakang yang begitu tinggi. Sambil merangkap kedua tangannya, Owi berkata kepada orang yang berdiri di hadapannya. Murid Tian Chie Pai, Tia Leng Ong, ingin meminta pengajaran dari Su Heng, katanya. Mendengar perkataan Tia Leng Ong, Leng Su tersenyum, tapi di lain saat, parasnya berubah duka. Kalau benar-benar aku mempunyai kakak kandung seperti dia, aku boleh tak usah merasakan banyak kedukaan seperti sekarang, katanya di dalam hati. Sebelum bergeberak, lawan Owi sudah merasa kederla membalas hormat seraya berkata, kepandaian Xiao Teh masih sangat cetek, maka Xiao Teh mohon Su Heng menaruh belas kasihan, bagus. Bagus kata Owi yang tanpa sungkang-sungkang lagi karena ia perlu memburu tempo, lantas saja menyerang dengan pukulan kacit kuah wong si gak toan. Orang itu buru-buru mengangkat lututnya dan menangkis dengan kedua telapak tangan dalam gerakan pek, wan ta o to pe kian teng, kerap putih mencuri buah to, menyembah langit, yaitu semacam pukulan yang lebih mengutamakan pembelaan diri daripada penyerangan. Owi melompat dan menyerang pula dengan pukulan go wong si kiam pek, giok cho an, go wong mencoba pedang menebas giok. Orang itu tetap tidak berani menyambut kekerasan dengan kekerasan. Buru-buru ia melompat ke belakang untuk menyingkir dari serangan itu. Owi sungkan memberi kesempatan lagi kepadanya. Sambil melompat ia meninju dengan pukulan si yasin lan bunca tiat so an, miringkan badan berdiri di pintu memasang tapal. Orang itu coba menangkis, tapi dengan Sekali mengerahkan lewekang, Owi melontarkannya ke bawah panggung. Hampir berbareng, di bawah panggung terdengar bentakan keras dan orang yang pertama dilemparkan Owi, coba melompat naik. Bangsat! Jangan kurang ajar kau cacinya! Owi meloncat ke pinggir panggung dan menghantam dengan pukulan Kim Peng Tian Chie Teng Tiong Kian, Garuda emas membuka sayap berdiri di tengah ruangan, sehingga orang itu lantas saja jatuh lagi ke bawah. Karena mendongkol atas caciannya, Owi memukul dengan menggunakan tiga bagian tenaga dan orang itu ambruk di atas dua kursi yang jadi hancur berkeping-keping. Sesudah rubuhnya dua orang itu, para hadirin lantas saja bicara bisik-bisik satu sama lain dan banyak sekali yang menanyakan murid-murid Tian Chie Pai tentang asal-usulnya jago bertopeng itu yang mengaku sebagai murid partai tersebut. Tapi tak seorang pun yang dapat memberi keterangan. Menurut penglihatanku, dia tidak begitu paham dengan ilmu silat partai kita, kata seorang Chiampo E dari J. Chie Pai. Kalau tidak salah, dia baru berguru pada tetua Tian Chie Pai sesudah memiliki ilmu silat dari partai lain. 10.9. Dia adalah murid baru dari Kiai Loosam, Kalau benar begitu, itulah salahnya Kiai Loosam sendiri, menyambung seorang tua dari Seng Chie Pai. Bahwa seorang murid coba merebut kedudukan Chiang Bun Jin dengan menggunakan ilmu silat lain partai, sebenarnya sangat menurunkan derajat ilmu silat partai kita, orang yang dipanggil Kiai Loosam adalah tetua dari Tian Chie Pai. Dalam kalangan si Gak Hoa Kun, dapat dikatakan ialah yang memiliki kepandayan paling tinggi, hanya sayang, semenjak puluhan tahun berselang kedua kakinya lumpuh. Sekarang, walaupun ia sendiri tidak menghadiri pertemuan, tapi karena namanya sangat besar, orang-orang sekaum masih tetap mengindahkannya. Melihat kelihayan Owi, sedang putra Kiai Loosam belum juga datang, maka banyak orang menduga, bahwa orang yang bertopeng itu adalah murid Kiai Loosam. Mereka tentu saja tak pernah mimpi, bahwa Kiai Syao Hang Putra Kiai Loosam sedang rebah di belakang gunung-gunungan akibat totokan Owi. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, Kiai Loosam mempunyai satu cacat, yaitu adatnya yang agak sombong dan ia tidak memandang sebelah macu kepada saudara-saudara separtainya yang agak sombong dan ia menutup pintu dan sungkan menemui siapapun jua, sedang seantara kepandayanya ia turunkan kepada putranya. Untuk menghadiri pertemuan memilih Chiang Bun Jin, si Gak Hoa Kun Bun, ia mengirim putranya itu, yang merasa pasti, bahwa kursi Chiang Bun Jin akan dapat direbutnya. Meskipun ilmu silatnya sudah hampir menandingi ayahnya, sifat Kiai Syao Hang tidak sejujur orang tua itu. Diam-diam ia bersembunyi di belakang gunung-gunungan dengan niat mempelajari dulu kepandayan orang lain dan kemudian barulah turun tangan. Tidak dinyana, seperti di antar malaikat, Ongwi dan Lengso yang membawa Marit Hang datang ke situ dan akhirnya ia rebah tanpa bisa berkutik lagi. Tapi, walaupun tubuhnya tidak berdaya, kupingnya dapat mendengar setiap perkataan dari pembicaraan antara Ongwi dan Lengso. Hatinya panas karena ia menduga bahwa Ongwi adalah seorang pentolan dari lain partai yang sengaja datang untuk merubuhkannya guna merebut kedudukan Ciyang Bunjin. Waktu ditotok, ia sama sekali belum mendapat kesempatan untuk mengeluarkan kepandayannya. Maka itu, ia jadi semakin gusar. Sesudah mendengar rubuhnya beberapa orang, ia menganggap bahwa dalam si Gakho Akun Bun, hanyalah ia seorang yang dapat menandingi Ongwi. Memikir begitu, ia segera mengempos semangat untuk coba menjalankan aliran darah yang sena ditotok. Akan tetapi, ilmu menotok Ongwi didapat dari leluhurnya dan sangat berbeda dengan ilmu yang dimiliki Siow Hong. Andai kata Siow Hong mengerahkan Wekang dengan pikiran tenang, belum tentu ia bisa membuka jalan darahnya. Dengan kegusaran meluap-luap, ia mengempos semangat dengan menggunakan seantrol tenaganya dan baru selang beberapa saat, hatinya mencelos karena napasnya tiba-tiba menyesak dan tak ampun lagi ia pingsan. Kejadian yang serupa itu sudah lebih dulu dialami ayahnya. Dalam usahanya untuk mendapat kemajuan secepat mungkin, pada suatu hari, ketika sedang melatih luwakang, Kielo Osam telah membuat kesalahan, sehingga api dalam tubuhnya telah membakar dirinya sendiri dan kakinya menjadi lumpuh. Keadaan Xiao Hong pada saat itu adalah lebih berbahaya daripada apa yang telah dialami oleh ayahnya. Sementara itu, dengan penuh perhatian, Leng Soh mengawasi jalan pertempuran di atas panggung. Ia mendapat kenyataan, bahwa setiap pukulan yang dikeluarkan Oui adalah pukulan Hoa Kun Bun yang baru saja dipelajarinya. Toa Ko sungguh berbakat, ia memuji di dalam hati. Hoa Kun Bun adalah ilmu silat yang sulit, tapi dengan melihat sekelebatan saja, ia sudah dapat memahaminya, pada saat itulah, kupingnya tiba-tiba menangkap suara dari orang yang sedang rebah di tanah. Mendengar nada luar biasa, ia melirik dan lantas saja ia terkejut, karena matel orang itu tertutup, lidahnya melelet keluar, sedang bibirnya mengeluarkan darah dan badannya bergemetaran seperti orang demam. Sebagai seorang yang mahir dalam ilmu pengobatan, si Nona segera mengerti sebab-musabatnya. Jika tidak lekas ditolong, si O'Hang bisa jadi gila, atau paling sedikitnya, ilmu silatnya akan musnah sama sekali. Aku dan dia sama sekali tidak ada bermusuhan, pikirnya. Adalah tidak benar, jika dalam usaha menolong satu manusia, lain manusia jadi. Selaka, buru-buru ia mengeluarkan jarum emas dan menusuk jalan darah Liam Chouan, Tian Teou, Kiegun dan Taihoun. Selang beberapa saal, Si O'Hang tersadar. Melihat dirinya ditolong oleh si Nona, ia berkata dengan suara perlahan, banyak terima kasih untuk pertolongan Nona, lengso buru-buru menaruh jari tangannya di bibir untuk melarang ia bicara. Mendadak terdengar suara O'Hui, peraturan merebut kedudukan Chiang Bun Jin sudah ditetapkan, tapi kalau bertanding secara begini, sampai kapan baru bisa selesai? Jika para supeh, susok dan saudara-saudara masih ingin memberi pelajaran kepadaku, naiklah beramai-ramai, tiga-empat orang juga boleh. Jika kalah, sedikitpun si O'Hui tidak merasa menyesal, mendengar perkataan itu yang kedengarannya sombong sekali, orang-orang dari keempat partai jadi gusar bukan main. Memang juga jika satu lawan satu, tiada seorang pun yang berani naik lagi. Sesudah mendapat tantangan begitu, tanpa sungkan-sungkan lagi beberapa orang lantas melompat ke atas dan mengerubuti O'Hui. Tapi sebenarnya O'Hui bukan sombong atau memandang rendah ilmu silat lo akun bun. Ia menantang begitu karena terpaksa. Sebagaimana diketahui, ia belum mahir dalam ilmu silat itu dan ia mengerti bahwa jika bertanding satu lawan satu, lama-lama rahasianya akan terbuka. Dalam pertempuran beramai-ramai, ia dapat menggunakan tipu dan orang sukar melihat gerakan-gerakannya. Di samping itu, dengan melayani orang-orang itu terus-menerus, biarpun memiliki luakang yang sangat tinggi, lambat laun ia akan menjadi lelah. Tapi apa yang paling penting ialah dilangsungkannya pertempuran dalam tempo lama akan mengakibatkan celakanya Mahit Hong. Dengan mengamuk seperti harimau edan, dalam sekejap ia sudah merubuhkan sejumlah orang. Dalam pertempuran itu, murid-murid Tian Chiepe tidak turut serta, karena mereka menganggap bahwa O'Hui adalah murid Kiai Loosam. Dalam keempat partai lainnya, orang-orang muda semua sudah dirubuhkan, sedang pentolan-pentolan yang sudah berusia lanjut tidak berani sembarangan maju, sebab jika dijatuhkan, habislah nama besar mereka yang sudah dipertahankan selama banyak tahun. Sekonyong-konyong si orang tua si Chiepe bangun berdiri. Tia Suheng, katanya, ilmu silatmu memang sangat tinggi dan aku merasa sangat kagum. Akan tetapi menurut penglihatan mataku yang tua, pukulan-pukulanmu itu agak berbeda dan ilmu silat dari partai kami, O'Hui terkejut, sebab memang benar, meskipun ia menggunakan pukulan-pukulan si Gak Hoa Kun Bun, tapi setiap kali merubuhkan lawan, Lue Kang yang digunakan adalah Lue Kang keluarga O. Si Gak Hoa Kun Bun adalah semacam ilmu silat Gwe Aki yang terkenal di seluruh Tiongkok. Dalam tempo yang begitu pendek, bagaimana ia dapat memahami sampai di dasar-dasarnya. Mendengar perkataan si tua, ia terpaksa mengambil sikap kepala batu. Hoa Kun susip pet, Jiseng Heng Tiahe, katanya dengan suara nyaring. Kata-kata itu membuktikan bahwa dalam mempelajari ilmu silat kita, sesudah berhasil, kepandaian setiap orang agak terbeda-beda. Kalau bukan begitu, kira bagaimana kaum kita bisa terbagi dari lima buah partai? Dalam ilmu silat, memang tidak ada peraturan yang pasti. Kepandaian Tian Cie Pai mungkin sedikit berbeda dari yang lain, dengan berkata begitu, ia bermaksud menarik orang-orang Tian Cie Pai untuk menyokongnya. Benar saja, sesudah mendengar alasan Ong Wui yang merupakan pujian untuk partai mereka, murid-murid Tian Cie Pai merasa senang sekali. Si orang si Coa menggeleng-gelengkan kepala. Tia Suheng, apakah kau murid Kia Lo Osem? tanyanya. Kedua mataku belum lamur. Melihat gerakan-gerakanmu, 10-9 kau bukan orang dari kaum kami, Coa Tia Suheng, Pat Kua dan sebagainya, maka kita harus mengeluarkan kepandayan yang istimewa, yang lain dari yang lain. Coa Suheng, jika kau menganggap kepandayan Te'o masih rendah, kau merdeka untuk naik ke sini guna memberi petunjuk, orang tua itu kelihatan bersangsi, bahwa kaum kita mempunyai seorang yang berkepandayan begitu tinggi seperti Tia Suheng, adalah kejadian yang sangat menyerangkan, katanya. Terang-terang aku mengakui, bahwa kepandayan ku masih tidak dapat menandingi kau. Tapi aku tetap bersangsi. Begini saja, aku minta kau menjalankan pokok-pokok dari ilmu silat loakun bun. Beberapa belas saudara kita yang lebih tua akan menjadi juru pemutus. Jikalau pe benar orang dari kaum kita, akulah yang akan paling dulu memilih kau sebagai Chiang Bun Jin, Ong Wai terkesiap. Dalam pertempuran, dengan pukulan-pukulan yang cepat, ia masih bisa mengelabdobi mata orang. Tapi jika ia mesti menjalankan ilmu silat pokok dari Hoa Kun Bun, topengnya pasti akan terlucut. Ia berotak cerdas, tapi mendengar tuntutan si orang si Choa, ia bergetar. Selagi ia mengasah otak untuk coba menolaknya, tiba-tiba terdengar teriakan di belakang gunung-gunungan, Choa Mengapakah selalu menyukarkan Tian Chiu Pei? Tia Su Heng adalah murid ayahku yang paling utama dan ia sudah belajar 16 tahun lamanya. Apa Choa Su Peh anggap ia masih belum mampu menjalankan ilmu silat kaum kita semua orang menengok dan ternyata bahwa orang yang berkata begitu dan yang sedang menghampiri panggung bukan lain daripada Kiyai Siow Hong, seorang yang sering mewakili dianggap sebagai tetua Tian Chiu Pei. Begitu tiba di depan panggung, Siow Hong mengejot badan dan hinggap di atas papan dengan gerakan yang indah. Sambil merangkap kedua tangannya, ia berkata, ayahku menutup pintu dan mengasingkan diri dan telah menurunkan semua kepandainya kepada Tia Su 16 tahun. Lamanya Tia Su melatih diri dan kepandainya 10 kali lebih tinggi dengan matuk kepala sendiri dan aku boleh tak usah bicara panjang-panjang mendengar keterangan itu, kesangsian semua orang lantas saja lenyap. Mereka tahu bahwa Kiai Lo Osam mempunyai adat aneh dan memang sangat mungkin diam-diam ia mengajar seorang murid berbakat untuk dimajukan secara tidak diduga juga. Mereka mengenal Kiai Siow Hang sebagai seorang yang tidak mau kalah terhadap siapapun jual dan bahwa sekarang pemuda itu mengaku kalah lebih-lebih menghilangkan kesangcian orang. Baru saja si orang si Chua mau membuka mulut, Kiai Siow Hang sudah mendahului dengan suara nyaring, jika Chua ingin lihat ilmu silat Tian Chie Pei, biarlah aku yang mewakili Tia Su Heng sebelum si Tua keburu menjawab, ia sudah mulai bersilat. Katsit sejurus demi sejurus, kedua tangannya memperlihatkan dua belas macam Chiu Ho At, pukulan tangan, setiap gerakannya teguh mantap bagaikan gunung dan lincah gesit seperti sambaran elang atau larinya kelinci. Para hadirin adalah anggota-anggota si Gak Ho Akun Bun yang mengerti ilmu silat itu, akan tetapi, mereka semua mengawasi silat Kiai Siow Hang dengan rasa kagum. Bahkan pentolan-pentolan yang sudah berusia lanjut manggut-manggutkan kepalanya dan memberi pujian tinggi. Begitu lekas Siow Hang berhenti bersilat, tampik sorak gemuruh terdengar di seluruh lapangan. Munculnya Siow Hang sangat mengherankan hati Owi karena ia tak tahu dengan jalan apa lengso sudah menaklukkan tokoh Tian Ciepe itu, yang sudah menolong dirinya dari keadaan terjepit. Sehabis Siow Hang jalankan ilmu silatnya, ia juga memuji di dalam hati, si Gak Hoa Kun pun benar hebat. Jika ia memperkuat ilmunya dengan tenaga luokang, ia bisa menjadi seorang ahli silat yang sungguh-sungguh nihai, tapi begitu selesai bersilat, napas Siow Hang tersengal-sengal dan badannya agak bergemetaran, seperti orang yang belum sembuh dari sakitnya atau baru saja mendapat luka berat dan keringat membasai bajunya. Itu semua bukan menunjukkan tanda-tanda dari seorang yang berkepandaian tinggi. Untung juga, kecuali Ongui yang berdiri dekat para hadirin yang duduk di bawah panggung tidak lihat gejala itu. Sesudah menenteramkan semangatnya, Siow Hang berkata pula, jika di antara supeh, susok dan saudara-saudara ada yang masih ingin menjajal kepandaian suko, naiklah, sesudah mengulangi pertanyaan itu tiga kali, tiada seorangpun yang melompat ke atas. Murid-murid Tian Ciepe lantas saja bersorak-sorai dan berteriak-teriak, Kiong Hi, selamat, Tia suko menjadi Cian Bun Jin Si Gak Hoa Kun Bun orang-orang dari empat partai lainnya lalu turut bersorak dan memberi selamat, sehingga dengan demikian, Ongui terpilih sebagai pemimpin besar dari Si Gak Hoa Kun Bun. Tia Si Hau Hang merangkap kedua tangannya dan berkata, Tia Si Hau Hang Tia Si Hau Hang waktu membalas hormat, Ongui mendapat kenyataan, bahwa pemuda itu mengawasinya dengan sorot mece bergusar. Tapi karena sedang memikirkan keselamatan Maid Hong, tanpa menggubris itu semua, ia lantas saja berkata, Tia Si Tue, coba kau minta disediakan sebuah kamar supaya kedua Sumo Ai bisa mengasuh, Si Hau Hang mengangguk dan lalu melompat turun ke bawah. Heran sungguh, waktu hinggap di tanah, ia terhuyung, sehingga hampir-hampir jatuh terguling. Ongui segera maju sampai ke pinggir panggung dan seraya menyoja, ia berkata, para supeh, susok dan saudara-saudara tentu sudah sangat letih dan sekarang kita bubar saja untuk mengasuh. Sebentar malam kita berunding supaya nama Si Gak Hoa Kun Bun bisa diangkat naik dalam pertemuan para Chiang Bun Jin, apa yang dikatakannya keluar dari hati yang jujur. Ia merasa sangat berterima kasih kepada para itu, karena tanpa adanya pemilihan Chiang Bun Jin Hoa Kun Bun, bukan saja jiwa Marithang sukar dapat ditolong, tapi jiwanya sendiri bersama Leng So pun bisa melayang. Begitu mendengar perkataan Ongui, semua orang lantas saja bangun berdiri dan bubar sambil beromong-omong dengan kawan-kawan sendiri tentang kelihayan Ongui, keanahan Kiai Loosam, kepandayan Kiai Xiao Hang dan sebagainya. Mereka semua merasa puas dan bergirang. Beberapa Chiang Pue menghampiri Ongui untuk diajak omong-omong, tapi pemuda itu buru-buru mengangkat kedua tangannya dan lalu mengikuti Kiai Xiao Hang masuk ke dalam gedung. Gedung itu adalah miliknya seorang boan yang menjadi anggota Hoa Kun Bun. Tak usah dikatakan lagi, Chuan Rumah berlaku sangat hormat kepada Chiang Bun Jin baru itu. Ongui tetap mengenakan topenya dan sesudah berada dalam sebuah kamar bersama Xiao Hang, Leng So dan Ed Hong, barulah ia mencopotkan kain kuning itu. Kieto Aku, banyak terima kasih atas bantuanmu, katanya Seraya Menyoja. Sesudah urusan beres, aku akan segera menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin ini kepadamu. Xiao Hang tidak menjawab, ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Dengan penuh kekhawatiran, Ongui segera menengok Maid Hong, paras mukanya itu yang sudah pingsan, berbaring hitam dan napasnya lemah sekali. Buru-buru lengsoh merebahkannya di atas pembaringan dan lalu mengeluarkan sejumlah jarum emas dan tanpa membuka pakaian Ed Hong lalu menancapkannya di tiga belas jalanan darah. Setiap buntut jarum dibungkus dengan kapas dan si Nona melakukan tugasnya dengan paras tenang, sehingga Ongui bernapas lebih lengga. Selang kira-kira seminuman teh, darah hitam mulai mengalir keluar dari buntut jarum dan meresap di kapas itu. Ternyata, jarum-jarum itu berlubang di tengah-tengahnya dan darah mengandung racun keluar dari lubang itu. Paras muka lengsoh kelihatan girang dan sambil tersenyum ia mengeluarkan beberapa butir yuan biru dari peles obat. Sambil menyerahkan pel itu kepada si Yohong, ia berkata, Kieto aku, pergilah kau mengasuh dalam kamarmu. Sesudah menelan sepuluh butir yusan, semua racun yang mengeram dalam tubuhmu akan hilang, tanpa mengeluarkan sepatah kata, si Yohong menyambuti pel itu dan lalu berjalan keluar. Sekarang baru Owui mengerti, bahwa si adik telah menggunakan racun untuk memaksa pemuda itu. Ia tertawa dan berkata, dengan menggunakan racun, kau sudah berbuat kebaikan untuk sesama manusia. Dalam hal ini, mungkin sekali kau malah lebih menang daripada gurumu, lengsoh hanya tersenyum. Sebagaimana diketahui, ia sebenarnya bukan semata matum menggunakan racun, tapi sudah menatelukannya dengan membuang budi kepada pemuda itu waktu dia sedang menghadapi bahaya. Sesudah itu, barulah ia menggunakan sedikit obat yang menimbulkan rasa gatal, tapi tidak terbahaya. Yohan yang barusan diberikannya kepada si Yohong juga bukan obat pemuda racun, tapi hanya perlu untuk menyegarkan badan. Tapi si Yohong sendiri menduga, bahwa rasa gatal itu adalah akibat racun yang sangat hebat dan oleh karenanya, ia tidak berani membantah segala perintah si Nona. Sambil tersenyum, Lengso berkata dalam hatinya, aku sudah bersumpah kepada Suhu, bahwa selama hidup, aku tak akan menggunakan racun untuk mencelakakan manusia, supaya orang tahu, bahwa biarpun Tuk Yohong lihai luar biasa, ia belum pernah melakukan perbuatan berbosa. Dengan menggunakan jepitan, Lengso lalu menukar kapas yang sudah berwarna hitam. Toa Koko, bisiknya. Kau sudah letih sekali, mengasolah. Biar aku saja yang mengobati Mako Nyo. Legakanlah hatimu, Oui memang sudah capek sekali dan tanpa sungkan-sungkan, ia segera merebahkan diri di atas depan. Ciyang Bun Eloo Suhau, aku harap Kasuka memperhatikan sedikit pesananku, kata Lengso. Selama 12 jam, Mako Nyo tidak boleh digenggu dan ia pun tidak boleh bicara. Jika hawa di dalam tubuhnya buyar, maka racun tidak akan bisa keluar seantaranya. Kalau sedikit saja ketinggalan dalam badannya, semua ilmu silat yang dimilikinya akan musnah seluruhnya, Ciyang Bun Jin dari Siga Hoa Kun Bun yang bernama Tia Lengho menerima baik perintah Ciyang Ciyang Bun Jin Tia Lengso, kata Seng kakak sembari tertawa. Semua perintah akan diperhatikan betul dan tidak akan dilenggar, Ciyang berarti maha. Si Nona tertawa geli. Apa benar aku menjadi Ciyang Ciyang Bun Jin tanyanya. Bagaimana dengan Nona? Ia tidak meneruskan perkataannya dan segera membungkuk untuk melihat keadaan Mahit Hong. Selang beberapa saat, Lengso menengok. Owi belum pulas, ia mengawasi jendela dengan My Teman Delong. Toa Koko, kau lagi pikir apa tanyanya? Aku sedang memikirkan pertemuan besok dengan orang-orang Hoa Kun Bun, jawabnya. Begitu melihat wajahku, mereka tentu akan curiga. Usiaku yang masih terlalu muda tidak cocok untuk menjadi Su Heng Kie Siow Hong. Alasan apa yang harus diberikan olehku? Untung juga, Mako Unio hanya memerlukan tempo 12 jam. Hatiku merasa sangat tidak enak, tapi karena terpaksa, paling baik, paling baik, paling baik kabur dengan melompat tembok, kata Lengso sambil tertawa. Benar kata Seng, kakak seraya tersenyum. Kita masuk dengan melompati tembok dan keluar pun dengan melompati tembok, Sinona mengawasi muka Oui dan seperti orang yang sudah mengambil serupa keputusan, ia berkata, Begitu sajalah, apa menegas Oui? Kita pernah menyamar dan sekarang biar kita menyamar lagi, jawabnya. Aku akan memasang jenggot, janggut, pada dagumu dan memberi sedikit warna pada jenggot itu. Aku tanggung usiamu akan kelihatan lebih tua 20 tahun, dengan memegang peranan sebagai kakak seperguruan Kiai Xiaohong, kau harus berusia kira-kira 40 tahun, Oui jadi girang bukan main. Bagus katanya. Yang dibuat jengkelolahku adalah soal ini. Sesudah bermusuhan dengan Hokongan, sukar sekali aku dapat menghadiri pertemuan para Chiang Bunjin. Jie Moai, jika kau dapat mengubah paras mukaku sampai begitu rupa, sehingga orang tak akan dapat mengenalinya lagi wajahku yang asli, maka sebagai Chiang Bunjin si gak hoa kun bun, dapatlah aku turut serta dalam pertemuan yang ramai itu, perlu apa to aku menghadiri pertemuan itu tanya si adik. Asal kita bisa mempertahankan diri di tempat ini sampai besok, sampai Mako Unio terlolos dari bahaya, kita sudah harus merasa puas. Perlu apa to aku menempuh bahaya tetapi yang semangatnya sedang meluap-luap lantas saja bertanya, Jie Moai, jawab pertanyaanku, apakah sesudah mengenakan alat penyamaran, orang masih bisa kenali aku atau tidak apa sukarnya menyamar sebagai seorang yang lebih tua si adik balas tanya. Yang sulit adalah gerak-gerik dan kera bicara. Kera caranya orang tua berbeda dengan orang muda. Dalam hal ini, to aku harus dapat menyesuaikan diri, kakakmu akan berusaha sedapat mungkin, kata Ongwi. Kita hanya perlu mengabui mereka untuk sementara waktu, baiklah, mari kita coba-coba, kata Lengso. To aku, jika kau ingin juga menyaksikan pertemuan para Chiang Bunjin, bolehlah dan aku akan mengikut dengan menyamar sebagai seorang nenek, Ongwi menepuk-nepuk tangan. Bagus, bagus, J.M.O.I., aku senang mendengar perkataanmu, katanya. Memang juga kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang begitu baik, S.S.T. Perlahan sedikit, kata si adik sambil menaruh jari tangan di mulutnya. Marithang kelihatan bergerak sedikit. Untung juga ia tidak tersadar. Aku benar gila, kata Ongwi dengan suara menyesal. Lengso lantas saja mengeluarkan bungkusan alat-alat menjahit dan mengambil gunting yang lalu digunakan untuk menggunting secekal rambutnya. Sesudah itu ia mengeluarkan semacam obat bubuk, menaruhnya ke dalam semangkok air teh dan lalu merendam rambutnya di dalam air itu. Kau mengasolah sebentar, katanya. Sesudah rambutku berubah kaku seperti jenggot, aku akan panggil kau Ongwi segera meramkan kedua matanya. Mengingat kepintaran matanya. mengingat kepintaran adik angkatnya, hatinya girang bercampur syukur. Karena terlalu capai, tak lama kemudian ia pulas, tapi sesudah mengalami banyak ketegangan di siang hari, dalam pulasnya ia mendapat rupa-rupa impian. Ia mimpi mahit hang mati dalam keadaan mengenaskan, ia mimpi menyatroni lagi gedung hokongan untuk membalas sakit hati, mimpi ditangkap oleh para Yesu. Tiba-tiba ia dengar suara orang memanggil di kupingnya, To'ako, kau mimpi apa ia melompat bangun dan lengso berdiri di depannya sambil tersenyum. Jie Mo'ai, pergi mengasoh, biar aku yang mengawasi Mako Niyo, katanya dengan suara kasihan. Sebelum memasang alat penyamaran di mukamu, hatiku belum enak, kata si adik yang lalu mengambil lambutnya dari dalam mangkok, selembar demi selembar, dan memasangnya di bawah dagu O'Hui dengan menggunakan semacam lem. Pekerjaan itu meminta tempo dan kesabaran. Berselang kira-kira satu jam, sesudah sinar matahari masuk dari jendela, barulah ia selesai. O'Hui segera menghampiri kaca dan begitu lihat mukanya, ia tertawa. Bahkan ia sendiri masih tak bisa mengenali lagi wajahnya yang berjenggot dan paras mukanya yang kelihatan terlebih angker. Jemuai, aku senang sekali melihat mukaku ini, katanya. Di kemudian hari aku tentu akan memelihara jenggot, sesudah tak tidur semalam suntuk, lengso tak tahan lagi. ia menungkurup di meja dan lantas saja pulas. Dengan rasa terharu, O'Hui mengambil selimut dan menyelimut di tubuh adiknya yang kemudian dipondong dan direbahkan di atas depan. Kemudian, sesudah memakai lagi topeng kain kuning, ia pergi ke kamar Kiai Xiao Hong. Kiai eng, kau sudah bangun ia memanggil. Siapa? Ada urusan apa? tanya Xiao Hong. O'Hui mendorong pintu dan bertindak masuk. Xiao Hong kaget dan buru-buru bangun berdiri. Kiai eng, kedatanganku ini adalah untuk mengaturkan maaf, kata O'Hui. Xiao Hong tidak menjawab, tapi pada kedua matanya terlihat sorot penasaran dan kegusaran. Sambil mengawasi pemuda itu, O'Hui berkata pula, ada suatu hal yang ingin kuterangkan kepadamu. Xiao Pei sebenarnya tidak berniat untuk merebut siang bunjin dari seogak Ho'akun bun. Hanyalah karena terjadinya suatu kejadian luar biasa dan sebab tak ada lain jalan lagi, maka mau tak mau, Xiao Pei sudah terpaksa merusak urusan Kiai Eng, sesudah berkata begitu, terang-terangan ia menceritakan halnya Mahit Hang dan segala pengalamannya, dari kepala sampai dibuntut. Hanya suatu hal yang disembunyikannya, yaitu nama Ho'kong Allah tidak memberitahukan siapa yang meracuni Mahit Hang dan siapa yang mau menangkap mereka. Mendengar penuturan Oui, perlahan-lahan paras muka Xiao Hang berubah sabar. Beberapa kali ia mengeluarkan suara hektometer, tapi tidak mengatakan suatu apa. Sehabis menutur, dengan suara sungguh-sungguh Oui berkata, Kiai Eng, perkataan seorang laki-laki berat bagaikan gunung. Jika dalam tempoh sepuluh hari, aku belum menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepadamu, biarlah aku binasa di bawah senjata tajam dan sesudah binasa, biarlah aku dicaci oleh orang-orang gagah dalam kalangan Kang O, dalam rimba persilatan, soal mati dianggap sebagai soal remah. Akan tetapi, dicaci oleh orang-orang gagah adalah kejadian yang dipandang paling memalukan. Mendengar sumpah Oui yang sangat berat itu, Xiao Hang lantas saja berkata, kedudukan Chiang Bun Jin itu tak usah kau yang menyerahkannya. Aku tahu, kepandainmu sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada aku. Tapi kau bukan orang partai kami dan kau tak dapat menjadi Chiang Bun Jin. Benar, kata Oui. Sesudah pertemuan para Chiang Bun Jin berakhir, aku akan mengakui segala apa dan akan meminta maaf di hadapan para tetua dari partaimu. Kemudian kalian dapat memilih pula seorang Chiang Bun Jin dengan jalan Paibu, adu silat. Apakah setuju dengan rencanaku itu mendengar itu, Xiao Hang senang. Ia menganggap bahwa dalam Hoa Kun Bun, tiada seorang pun yang dapat menandingi kepandainya. Merebut Chiang Bun Jin dalam sebuah pertandingan terbuka, banyak lebih terhormat daripada menerimanya sebagai hadiah. Ia segera mengangguk dan berkata, aku setuju. Tapi Tia To'ako, Ong Wi tertawa dan memutuskan perkataan orang, aku si Ong. Orang yang setia adalah adik angkatku, seraya berkata begitu, ia membuka topengnya. Melihat jenggot yang hitam kasar dan paras muka yang angker, Xiao Hang merasa kagum. Ong To'ako, beberapa Chiang Pue dari kaum kami sangat sukar diajak bicara, katanya. Kalau nanti kau mengakui kesalahanmu, aku khawatir bakal timbul gelombang hebat. Walaupun benar kau memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi, tenaga satu orang sukar bisa melawan tenaga banyak orang. Dalam urusan besar, orang-orang si Gakho akun bun selamanya bersatu padu, Ong Wi tertawa. Hal itu sudah dipikir olehku, katanya. Dalam pertemuan para Chiang Bun Jin, aku akan berusaha sedapat mungkin untuk merebut kedudukan tertinggi, supaya dengan pahala aku dapat menebus dosa, si Ong Hang manggut-manggutkan kepalanya dan kemudian menghela nafas. Sungguh sayang, karena mengeramnya racun hebat dalam tubuhku, aku tak berani menggunakan terlalu banyak tenaga, katanya dengan suara menyesal. Kalau tidak begitu, aku dapat menjalankan ilmu silat lo akun bun untuk diperlihatkan kepada Ong To'aku. Supaya dalam pertempuran nanti, rahasia To'aku tak sampai terbuka, Ong We tertawa terbahak-bahak lah bangun berdiri dan menyoda sambil membungku. Kieeng, aku mewakili Giemo Ai untuk mengaturkan maaf kepadamu, katanya. Si Ong Hang membalas. Harmat. Dengan perasaan menengkol. Kurang ajar. Aku kena racun, bukan lelucon, katanya di dalam hati. Dalam kemendongkolannya, parasnya lantas saja berubah. Kieeng, boleh aku lihat lukamu tanya Ong We. Pemuda itu segera menggulung tangan bajunya dan pada lengannya terdapat bengkak sebesar telur itik yang berwarna hitam, sedang di bagian yang terluka mengembang darah hitam. Dalam menggunakan obat, Giemo Ai sungguh-sungguh jarang tandingan, kata Ong We dalam hatinya. Jika aku mendapat luka begitu, aku pun tak akan enak makan dan enak tidur, lah tersenyum dan bertanya pula, bagaimana dirasakan olahmu Baal, bebas dari rasa sakit, jawabnya. Sekarang Ong We baru tahu bahwa adiknya telah menggunakan obat yang menimbulkan rasa Baal. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mencekal lengan Siaw Hang dan mengisap luka itu. Siaw Hang kaget Pak Kepalang. Hei, apa kau mau mati teriaknya? Ia coba memberontak, tapi cekalan Ong We keras bagaikan jepitan besi. Sesudah mengisap beberapa kali dan membuang ludah, Ong We tertawa bekakakan, Kie Eng jangan takut, racun itu racun palsu, katanya. Apa menegas Siaw Hang? Dengan Kie Eng, adikku sama sekali tidak mempunyai ganjelan, jawabnya. Tak nanti ia mencelakakan manusia dengan sembarangan. Ia hanya menggunakan obat Baal. Lihatlah, aku mengisap tanpa takut-takut. Legakanlah hatimu, pemuda itu kaget bercampur girang. Tapi dalam kegirangan itu masih terdapat kesangsian. Sambil mengawasi Ong We, ia berkata, Ong Heng, kau, kau bicara begitu, apakah kau khawatir aku tidak akan menurut perintahmu di dalam pergaulan, seorang lelaki berpegang kepada kepercayaan, jawabnya dengan suara sungguh-sungguh. Sesudah mendapat kenyataan, bahwa Kie Heng adalah seorang yang mempunyai pribu biluhur, aku merasa tak pantas jika membiarkan kau khawatir lebih lama lagi, bukan main girangnya Siaw Hang. Sambil menepuk meja, ia berkata, Ong Heng, mulai detik ini, kau adalah sahabatku. Andai kata kau berdosa terhadap Kaisar, sedikitpun aku tak akan ragu-ragu untuk memberi bantuan, terima kasih, kata Ong Heng. Orang yang dilanggar olehku, biarpun bukan Kaisar, mempunyai kekuasan yang tidak banyak bedanya daripada Kaisar sendiri. Kieng, dalam silatmu semalam terdapat satu pukulan yang tidak begitu dimengerti olehku. Kau memutar tubuh, mengangkat lutut, memukul dengan telapak tangan dan kemudian melompat maju. Waktu melompat, sedang badanmu berada di tengah udara, mengapa arah gerakanmu berubah sedikit pukulan yang dimaksudkan Ong Heng adalah Yamahui Siengco Antek Heng, kuda liar pulang ke kampung halaman, serupa pukulan yang sangat sulit. Mendengar pertanyaan Ong Heng, Siaohang terkesiaplah tak nyana, sahabat baru itu mempunyai matu yang begitu tajam. Memang juga, waktu melompat, tiba-tiba ia ingat racun yang mengeram dalam tubuhnya dan dalam jengkelnya, perhatiannya terpecah dan gerakannya agak berubah. Ong Heng, aku merasa takluk akan ketajaman matamu, katanya dengan suara kagum. Memang benar pukulan itu tidak begitu tepat dijalankannya, sehabis berkata begitu, ia lantas saja mengulangi Yamahui yang coantek Heng. Ong manggut-manggutkan kepala. Begitu baru benar, katanya. Kalau semalam Kie Heng berhadapan dengan musuh, kesalahanmu itu dapat berakibat jelek, sesudah tahu, bahwa dirinya tidak kena racun, semangat Kie Siaohang terbangun dan ia segera jalankan, dari bermula sampai di akhirnya, dua belas rupa pukulan si Gakhoa Kun Bun. Ong Hui memperhatikan dengan seksama dan biarpun dalam tempo cepat ia tak dapat ingat semua pukulan-pukulan itu, tapi sebagai seorang ahli, ia segera dapat menangkap intisari dari ilmu silat itu. Ilmu silat partaimu sangat dalam dan jika dipelajari serta diselidiki lebih lanjut, kemungkinan-kemungkinannya tak ada batasnya, katanya. Menurut pendapatku, jika seseorang bisa menyelami sampai ke dasar-dasarnya satu saja dari dua belas rupa ilmu pukulan itu, ia sudah bisa menjegoi dalam merimba persilatan, mendengar pujian itu, senang sekali hati Kiai Xiaohong. Benar, katanya. Dalam kaum kami terdapat kata-kata yang berbunyi begini, Hoa Kun Susip Pet, Jiseng Hentian Hei Hei, 48 pukulan itu terbagi seperti berikut, 18 pukulan bagian pertama, 12 pukulan bagian atas dan 18 pukulan bagian menggunakan senjata. Dalam Siga Hoa Kun Bun, hanya beberapa orang saja yang paham akan 48 rupa pukulan itu, semakin berunding tentang ilmu silat, dengan disertai latihan, mereka merasa semakin cocok dan tanpa merasa, mereka sudah beromong-omong sampai tengah hari. Beberapa kali tuan rumah memerintahkan pelayan pergi mengundang Owi untuk bersantap, akan tetapi, karena melihat kedua tetamu itu sedang beromong-omong sambil berlatih silat, pelayan tersebut tidak berani membuka mulut. Selagi Kiai Siao Hang menyapu dengan kakinya sambil melompat tinggi, tiba-tiba terdengar seruan, sungguh edah Hang Chau An Pek Alek Siang Kietian, angin memutar, geledek menyambar naik sampai di sembilan lapisan langit, itu Owi menengok dan melihat bahwa orang yang memuji adalah si kakek si Chaua. Buru-buru ia merangkap kedua tangannya dan lalu menggapai sambil tertawa. Orang tua si Chaua itu, yang bernama Wiyye, mempunyai kedudukan tinggi dalam si Gakhoa Kun Bun. Melihat Owi sudah melepaskan topengnya, dengan sorot metu, tajam ia mengawasi muka pemuda itu yang penuh jenggot kasar dan kelihatannya angker sekali. Aku ingin melaporkan kepada Chiang Bun, bahwa Ho Ta Iswe telah mengirim surat, katanya. Owi terkejut, tapi dengan paras tidak berubah, ia menanya, surat apa surat itu dialamatkan kepadaku dan menanyakan soal pemilihan Chiang Bun Jin kita, menerangkan Chaua Wiyye. Di dalam surat dilampirkan empat lembar undangan dengan permintaan, supaya pada harian Tiong Chiu, Chiang Bun Jin kita menghadiri Tian Hei Chiang Bun Jin Tai Hwae dengan mengajak tiga orang murid, Owi laga hatinya. Semula ia menduga rahasianya bocor dan Ho Kong An menulis surat untuk membekuk dirinya. Ia adalah seorang yang hati-hati dan lalu mengambil surat itu dari tangan Chaua Wiyye dan membacanya beberapa kali. Kalau begitu, biarlah Chaua Suteh dan Kiyai Suteh yang mengikuti aku, katanya. Bersama sumo aiku, kita berempat menghadiri pertemuan para Chiang Bun Jin itu, Chaua Wiyye dan Kiyai. Siao Hang Girang sekali. Mereka mengaturkan terima kasih berulang-ulang untuk kehormatan yang diberikannya. Sesudah mereka selesai bicara, seorang pelayan yang menunggu di pinggiran, segera mendekati dan berkata, Tiaya, Chaua dan Kiyai diundang untuk bersantap, Owi dimanggutkan kepalanya, tapi baru saja ia hendak memanggil Lengso, tiba-tiba terdengar suara si adik, To'ako, coba kemari Jie Wiyye pergi duluan, aku akan menyusul, kata Owi yang buru-buru pergi ke kamar Lengso, karena mendengar nada suara kebingungan dari adiknya. Begitu menyingkap Tirai, ia dengar suara Mahit Hong, mana anakku? Mana? Aku ingin bertemu dengan mereka, alis Lengso berkerut, sedari tadi ia menyebut-nyebut kedua putranya, bisiknya. Ia bisa celaka, kedua anak itu berada dalam tangan perempuan kejam, kata Owi. Untuk merebutnya, kita tidak boleh bertindak secara ceroboh, Mako Nilo tidak sabaran, kata pula Lengso. Jika ia berteriak-teriak, racun yang masih mengeram dalam tubuhnya dapat mengambil jiwanya, Owi berpikir sejenak dan kemudian berkata, coba aku membujuk dia, menurut penglihatan, Mako Nilo dan ia sukar dapat disadarkan dengan bujukan, kata si adik. Jika ia bersedih, racun tidak bisa keluar seantronya dari badannya dan obatku tak akan bisa masuk ke semua bagian tubuhnya, Owi bingung bukan main, ia tak dapat lihat jalan yang baik. Selang beberapa saat, ia berkata, jalan satu-satunya adalah menyatroni lagi gedung Hokongan dan coba merebut kedua anak itu dengan kekerasan. Tapi paling cepat kita harus menunggu sampai malam ini. Leng soh terkesiap. Menyatroni lagi gedung Hokongan ia menegaskan. Apa kau mau cari mati Seng? kakak tertawa getir. Ia bukan tidak tahu bahwa sesudah terjadi peristiwa semalam, gedung itu pasti dijaga luar biasa keras. Menerjang masuk ke gedung itu dapat dikatakan suatu kemustahilan kalau ia mempunyai sejumlah kawan yang berkepandaian tinggi, mungkin juga masih bisa berhasil. Tapi sekarang, ia hanya seorang diri dan ditambah dengan adiknya serta Kiai Siau Hong, paling banyak hanya tiga orang yang sudah pasti tidak akan bisa berhasil. Untuk beberapa lama, ia menundukkan kepala dan mengasah otak. Sementara itu, Marit Hang terus-menerus memanggil-manggil putranya. Ia mengerutkan alis dan berkata dengan suara khawatir, Jie Moai, bagaimana baiknya jika ia terus berada dalam keadaan begini, tiga hari lagi racun yang masih mengeram dalam tubuhnya akan mengamuk, jawabnya. Seorang manusia hanya bisa berusaha sedapat mungkin. Manakala kita gagal menolong jiwanya, ya apa mau dikata? Itulah sudah nasib, kita harus menunduk terhadap takdir, mari kita bersantap dulu, sebentar baru kita berdamai lagi, kata Owi. Sesudah makan, Leng Soh memberikan obat pula kepada Hid Hong. Sekarang nyonya itu memanggil-manggil lo Kongen, Kongko. Kongko, mengapa kau tidak meladani aku? Kamu membawa anakku, di mana adanya mereka? Ayo, bawa kemari, Owi Gusar bercampur duka, sehingga paras mukanya merah padam. Leng Soh menarik tangan kakaknya dan mengajaknya ke sebuah kamar yang kecil. Toh ako, katanya dengan paras mukanya sungguh-sungguh-sungguh. Apa?